What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, senjil vikar Ya, di video kali ini gue akan kasih tau ke kalian trik iphone yang mungkin kalian gak tau nih Dan ya, gue rasa ini ada sekitar 10 trik-an lah ya Buat temen-temen yang memang belum tau Tapi buat temen-temen yang memang sudah expert dan sudah tau Cukup menonton aja, support aja Like video ini, dan komen juga video ini Dan buat temen-temen yang masih pemula Semoga ini dapat bermanfaat buat kalian, oke? Apa aja triknya? So, simak video ini hingga selesai langsung aja Check this out guys Ya, trik pertama yaitu text-forwarding iMessage Nah, itu adanya dimana? Di bagian setting Lalu kalian pergi ke iMessage disini Nah, disini kalian pilih text-message-forwarding Nah, ini fungsinya buat apa ketika kalian memiliki banyak device iphone ya Ataupun ipad Jadi kalian bisa membalas pesan lewat device yang lain gitu Jadi pesan tersebut akan masuk ke device kalian yang lain Jadi nggak cuma satu iphone kan Ini buat temen-temen yang memiliki lebih dari satu iphone Kayak gitu, jadi kalau ketika kalian enable ini Kalian juga akan menerima di device yang lain kalian gitu loh pesannya Kayak gitu cuy Trik selanjutnya yaitu dictation keyboard buat yang males ngetik Itu kayak gimana caranya? Jadi gue contohin disini Buat temen-temen yang nggak tau atau nggak sadar Di keyboard ini sudut kanan bawah tuh ada microphone gini kan Kalau kita tap dan tahan nih kita bisa atur bahasa Atau kita atur dictation settingnya Kita tap aja dulu settingnya Kenapa gue ada dua bahasa? Karena di bagian keyboard ini, di settingan keyboard Gue membuat ada dua bahasa, English dan Indonesia Gue akan contohkan ya Kegunaannya apa? Contohnya simple aja Kita tap kayak gini Kita pilih yang bahasa Indonesia Lo pada lagi di mana? Nah, dia akan ngetik sendiri cuy Jadi gimana ya? Ini buat temen-temen yang males ngetik Sangat berguna banget sih ini Kayak gitu Setelah itu ya kalian tinggal send aja message-nya Gampang kan? Ya, selanjutnya Custom Assistive Touch Buat temen-temen yang masih menggunakan atau memakai Assistive Touch Kalian perlu custom juga di bagian sini Ke setting, lalu kalian pergi ke accessibility Lalu pilih kalian touch Lalu kalian pilih Assistive Touch ini Ketika kalian enable Di sini tuh sebenarnya kita bisa custom ya Menunya ini kita bisa custom Custom level menunya Ini adalah konfigurasi gue atau settingan gue Kalian bisa atur di sini Misalkan kalau kalian gak mau notification center Bisa kalian ubah ke shortcut juga bisa Tuh, ya kan? Dia bisa juga untuk shortcut Contohnya misalkan ini Kita tap done Lalu ketika gue gunakan Assistive Touch Di sini kita bisa langsung tap Dia akan langsung direct ke music Kayak gitu cuy Jadi Assistive Touch ini Itu bisa kita custom ya Dan bisa kita custom ke shortcut juga Di sini kalian bisa atur juga Seperti tadi udah gue tunjukkan ya Kalian terserah kalian mau atur sebagai apa Gunanya Kayak gitu Dan bahkan fungsional dari Assistive Touch ini Kita bisa rubah Contohnya kalau double tap Dia akan buka control center Kalau long press Dia bisa ganti ke lock screen Atau terserah kalian bisa custom Contoh di sini Ketika gue double tap Dia akan buka apa Dan ini kita juga bisa gunakan untuk shortcut juga ya Contohnya ini Misalkan gue gunakan all shortcut deh Jadi ketika Assistive Touch ini gue double tap Dia akan running-in shortcut tersebut Kayak gitu cuy Paham ya Cukup berguna Kalau kita customnya sesuai dengan kebutuhan kita Jadi kalian bisa cocokkan Dan kalian konfigurasi Kalian custom sesuai keinginan kalian Oke Ya selanjutnya yaitu Digital Touch pada iMessage Gue tau sih ini jarang berarti gunain Tapi lumayan Kalau kalian tiba-tiba menggunakan iMessage Ini sangat ngebantu buat temen-temen Kalian pergi ke iMessage Di bagian text seperti ini Kalian pilih yang bagian ini nih Digital Touch Nah disini tuh kita bisa custom sesuai kita Keinginan kita loh Dan bahkan kita bisa Buat foto atau video Contohnya seperti ini Terus kita bikin aja Disini misalkan gini Nah Jadi dia itu bakalan bergerak Contoh gue kirim kayak gini Dan hasilnya akan seperti ini Kayak gitu ya Ini jarang banget orang gunain Gue tau banget sih Jarang banget ini digunakan Tapi ini akan menjadi Poin penting juga Buat temen-temen yang sering menggunakan iMessage Kayak gitu Oke Ya selanjutnya pengaturan restriction pada iPhone kalian Itu adanya dimana Kalian pergi ke setting Lalu kalian pergi ke screen time Di bagian sini ada content and privacy restriction Nah disini nih bisa kalian enable dulu Kalau buat temen-temen yang belum enable Kalian enable Nah disini kita bisa atur Content restriction nya Contoh misalkan disini Gue don't allow cellular data change Maka di control center gue Gue gak bisa rubah-rubah cellular data ini Tuh Contoh misalkan lagi Passcode change Kita masukkan passcode nya dulu Nah kita don't allow Maka di bagian setting Tidak ada face ID Atau konfigurasi untuk ganti password Nah mana Gak ada kan Tapi kalau gue enable lagi Dia akan muncul Nah Ada kan Face ID and passcode Jadi pengaturan restriction untuk iPhone kalian Itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian Ini adalah Kayak semacam privasi Buat iPhone kalian Mana yang bisa diakses Mana yang tidak Kayak gitu Jadi kalian cocokan ya Jadi jangan Jangan ngikutin gue Gue hanya kasih tau aja Tricknya disini kita Bisa konfigurasi Atau atur sesuai keinginan kita Kayak gitu Paham ya Selanjutnya Series suggestion pada spotlight search Hasilnya seperti ini Bang gunanya buat apaan bang Series suggestion disini Kalau misalkan iPhone kalian dalam kondisi ke lock seperti ini Kalian buka Kan akan seperti ini Tuh Ya kan Kalian bisa langsung akses aplikasinya Tentunya Tetap harus dibuka dulu Passcode nya Atau face ID nya Atau touch ID nya Contoh disini Misalkan gue mau buka setting Harus buka face ID dulu Tapi menurut gue Ini adalah cara cepat Menuju aplikasi yang ingin kalian tuju gitu Dan disini juga kita bisa pilih-pilih juga ya Misalkan aplikasi setting ini Gue gak mau ada di suggestion nya Kita bisa atur Don't suggest setting Kayak gitu cuy Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita Menurut gue Series suggestion ini akan ngebantu banget Kalau ditaruh di spotlight search ini Karena kalian bisa langsung menuju aplikasi tersebut Tanpa harus buka home screen dulu Kayak gitu Ya Selanjutnya Adanya call forwarding Nah Call forwarding ini Kalian pergi ke setting Lalu kalian ke aplikasi phone ini Nah di bagian aplikasi phone ini Di dalamnya kalian pilih call forwarding ini ya Lalu disini ada Tungguin sampai nanti ada enable atau ada icon enable Gini kita enable Dan kalian bisa atur forward itu kemana Nomornya kalian bisa input langsung Kayak gitu Paham ya Ya Masih di settingan phone Adanya announce call Announce call ini buat apa Jadi ketika ada telepon masuk Dia akan berbicara iPhone kita Telepon masuknya dari siapa Dan ini bisa kita atur ya Disini nih Di announce call Kita bisa atur ada always Ada phone and card Never atau only hit phone Kalau gue lalu always Gue pilih Jadi ketika ada telepon masuk Siapapun itu Dia akan menyebutkan nama penelponnya Kayak gitu Itu namanya announce call Ya selanjutnya Picture in picture itu Bisa dirubah lebih kecil atau lebih besar Contoh seperti ini Dalam mode sebesar ini Kita bisa ukuran menjadi kecil seperti ini Cukup sangat kecil banget ya Kayak gini ya Dan kalian bisa ubah juga Kalau ukuran besar seperti ini Caranya cukup 2 gesture-nya aja 2 jari Dan kalian bisa juga Tap aja langsung double tap Seperti ini Nah Kayak gitu cuy Jadi ini akan sangat memudahkan kalian Ketika kalian sedang menikmati Picture in picture Kalian bisa Membuka aplikasi lain Seperti Instagram TikTok dan lainnya Kalian bisa tetap sambil menonton dalam mode seperti ini Kayak gitu Dan untuk mengetahui picture in picture Kalian bisa nonton di video gue sebelumnya Oke Selanjutnya Penggunaan backtap pada iPhone Nah Lo harus sering banget nonton shortcut-shortcut gue Menurut gue Karena backtap itu bisa kita fungsionalkan Untuk merandingkan shortcut Contohnya kalian pergi ke setting Lalu kalian pergi disini ke Accessibility Lalu kalian pergi ke touch Di baling bawah ini ada backtap Dan disini gue konfigurasi untuk double tap itu Gue perintahkan untuk meningkatkan kecerahan layar iPhone gue Kalau triple tap untuk menurunkan kecerahan iPhone gue Dan disini kita bisa atur ya Fungsinya Kalian bisa Sistem Accessibility Ataupun shortcut sekalipun Ini tidak beda jauh dengan assistive touch tadi Caranya Kalau kalian ingin merandingkan Misalkan kalian menggunakannya double tap itu Untuk app switcher Bisa aja misalkan double tap Nah dia akan merandingkan kayak gini kan Kayak gitu cuy Atau kalian misalkan Gue disini merandingkan shortcut Disini gue akan pilih yang Lights up Oke Gue akan turunkan dulu cahaya kecerahan iPhone gue 1,2,3 Dia turun Dan gue akan meningkatkan dengan double tap 1,2 Kayak gitu Jadi backtap ini fungsi gak fungsi sebenernya Tapi kalau kalian bisa memaksimalkan konfigurasinya Atau settingan atau triknya Ini akan sangat berfungsi buat temen-temen Contohnya gesture tadi ya Ketika gue double tap Dia akan meningkatkan kecerahan layar iPhone gue Kalau triple tap dia akan menurunkan kecerahan iPhone gue Kayak gitu cuy Dan disini masih banyak ya Kalau yang bisa atur sesuai kebutuhan kalian Dan bahkan bisa runningkan shortcut sekalipun Kayak gitu Jadi kalian nonton juga shortcut shortcut atau video-video tentang shortcut Video sebelumnya di channel ini Oke Ya selanjutnya Offload data pada storage Nah buat temen-temen pasti masih banyak yang gak paham ya Ini adanya di bagian setting Lalu kalian pilih general Setelah itu kalian pergi ke iPhone storage Nah di bagian iPhone storage ini Kalian pilih aplikasi yang ingin kalian offload Offload itu adalah aplikasinya di uninstall Tapi datanya tetap ada di iPhone kalian Jadi ini untuk mengurangkan storage iPhone kalian gitu Gue akan contohkan misalkan gue pilih yang iMovie deh Gue akan offload Offload Ya maka datanya tetap ada Tapi aplikasinya sudah ter-uninstall Kalau gue cek disini Jadinya seperti ini Ini namanya offload app Ini lumayan untuk mengurangi kapasitas storage kalian Yang mungkin storage-nya pada kecil Dan ini ngebantu banget Datanya gak hilang Tapi aplikasinya aja yang hilang gitu Atau ke-uninstall lebih tepatnya ya Jadi ketika kalian ingin butuh Kalian harus reinstall aplikasi tersebut Kayak gitu cuy Ya kita udah di penghujung video lagi Ini adalah trik yang terakhir yaitu e-SIM Ya Jadi semenjak iPhone XS hingga terbaru itu Adanya e-SIM pada iPhone kita Dimana ada dua SIM card Yang satu versi fisik yaitu SIM card beneran Yang satu versi digital atau e-SIM Atau elektronik SIM card Kayak gitu Dan ya E-SIM ini penting gak penting Ternyata sangat penting Ketika iPhone kalian amit-amit Ya atau siapapun Jangan pernah dialami Gue berharap gak ada yang mengalami Amit-amit hilang Susah dilacak ya Karena kartunya udah diambil Dengan adanya e-SIM yang tertanam di iPhone kita iPhone kita akan terus ada koneksi internet Ya kalau kalian juga menggunakan paket datanya juga pastinya ya Kayak gitu Caranya gampang banget Kalian pergi ke setting Setelah itu kalian pilih disini seluler Nah di bagian sini ada add seluler plan Di Indonesia baru ada dua menurut yang gue tau ya Dan itu yang keduanya itu masih tahap uji coba Yaitu Indosat Kalau yang pertamanya itu smart friend Jadi kalian bisa Mungkin bisa registrasi smart friend atau Indosat Silahkan aja Tapi kalau Indosat setau gue masih dalam uji coba Yang udah running gitu Yaitu smart friend Kalian bisa cobain Karena penting gak penting Ternyata S-IM ini sangat penting Ketika iPhone kalian hilang iPhone kalian tetap bisa terhubung koneksi internet Dan kalian bisa tetap lacak gitu loh Kecuali iPhone-nya dari mati Nama si pendemu iPhone ini Atau yang ngambil iPhone ini Gitu Kalian tinggal add seluler plan aja Dan disini kalian tinggal masukkan nanti nomornya Kalau kalian udah registrasi ke pihak provider Smart friend ataupun yang lainnya Ya kalian tinggal add aja Barcode-nya atau enter detail manual Disini bisa kalian masukkan Informasinya seperti yang ada pada provider tersebut Kayak gitu Ini penting gak penting Ternyata sangat penting menurut gue Jadi buat temen-temen yang ingin Jaga-jaga gitu ya Kalian bisa gunakan S-IM ini sih Ya oke Itu tadi adalah trik iPhone Yang gue rasa kalian gak tau gitu ya Jadi itu semua adalah trik-trik Yang udah gue rangkum Berdasarkan yang gue research juga Dari pengalaman gue Dan referensi yang lain Semoga trik-trik tersebut Dapat menambah pengetahuan kalian Dan dengan adanya video ini Akan menjadi bermanfaat juga Buat temen-temen penggunaan iPhone Dalam sehari-harinya Oke Segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa kalian like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So See you next video Bye-bye